Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Sari banget baru update lagi Karena kemarin ada beberapa Problem sama problem Dan sekarang aku bisa update lagi tentang Lazada So oke, welcome back to Let's again Chenko Nah jadi di video sebelumnya tuh Kita udah bahas cara pembuatan toko Dari awal sampai bisa berjualan Terus juga pengenalan fitur-fitur Fitur-fitur lebih tepatnya pengenalan Manfaat-manfaat jualan Lazada Dan kenapa kamu harus pilih jualan di Lazada So oke, di video selanjutnya Atau video kali ini Aku akan kasih tau ke kalian bagaimana Cara mendapat satu orderan pertama Atau pecah telur untuk akun-akun baru Yang berjualan di Lazada Khususnya untuk member-member aku ya tentunya Oke, jadi kita lihat dulu ya Nah, disini tuh Kalian kalau misalnya tau Atau lihat video aku yang sebelumnya Kita udah bikin toko nih Dan toko war aku namanya Nuggerha Printing 07 Nah, teman-teman bisa lihat Di sebelah kiri ini ada Ada orderan asuk ada dua Dan apa ya Dapatnya cuan lumayan gitu Bukan cuan ya Tapi omsetnya 17-24 ratus gitu Walaupun barang sederhana Tapi kan ya lumayan lah gitu Ini sedikit-sedikit lama-lama Jadi bukit apalagi Kalau misalnya kita melakukan penjualan terus-menerus Dapat rating itu produk kita akan semakin naik Nah, disini aku udah dapat dual orderan Dari toko aku yang baru banget Aku bikin Teman-teman tau lah ya Aku bikinnya Kalian juga lihat video sebelumnya Jadi kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya Mungkin kayak agak aneh gitu Dan ini dapat orderannya itu secara organik Dan ya belum pakai iklan Dan nanti aku akan jelasin di konten berikutnya Tentang cara menggunakan iklan di Lazada gitu So, jadi Kita lihat disini ada Dapat dua pesanan tertunda Atau ada dua orderan Dan disini aku mendapatkan Apa ya? Barangnya 17.500 Karena barang yang aku jual terhitung murah gitu ya Terus kita coba klik lagi Atau kita coba lihat lagi Nah, disini ada barangnya Ini dapat orderan satu kalung kucing Dan juga satu lagi kalung kucing ya Custom dan harganya 7.500 Dan juga ada ongkos kirimnya Dan ongkos kirimnya itu kita gak tanggung Karena fiturnya menggunakan COD gitu Jadi disini lumayannya Aku udah dapat dua orderan dari akun baru Dan ini baru banget Gak sehari sih Dua hari Dua hari aku bikin toko Langsung ada orderan gitu Kok bisa gitu ya Ini aku akan ngasih tau caranya ke teman-teman Biar teman-teman bisa Langsung pecah telur di toko barunya Dan Biasanya kalau udah pecah telur gini Kedapannya ya mesti ada lagi Ada lagi Ada lagi gitu Dan alhamdulillah aku udah cobain Dan worth it gitu Dan ini akan harus Sepengalaman aku gitu Jadi ketika ada orderan itu Teman-teman ya Apa ya Ngasih feedback yang bagus juga Kayak ngasih rating Itu produk kita akan semakin naik ke atas Jadi Usahain buat teman-teman yang udah pecah telur Pertama itu dikasih Apa ya Kualitas yang bagus Jadi jangan sampai ngecewain Untuk orderan pertama gitu Oke kita lagi lihat Lihat lagi ya Nah Disini ada yang paling penting Kalau teman-teman lihat Ini kelihatan gak ya Nah Ada di pojok sebelah kanan Namanya tingkatkan kualitas produk Anda Untuk mendapatkan tambahan traffic Jadi Kemarin kan aku udah ngasih tau ke teman-teman Cara upload produk yang benar itu Jadi kita harus punya skor itu yang baik Atau yang bagus Nah yang bagus itu Ketika produk kita di upload itu Si nilainya skornya itu bagus Atau Sempurna gitu Sampai Semuanya di upload Kayak videonya Terus variasinya Foto-fotonya Dan ada satu yang kekurangan yang kemarin Yaitu Aku belum pakai lorikit Nah disini tuh lorikit Lorikit itu apa sih sebenarnya Jadi mungkin di marketplace lain itu Belum ada yang namanya lorikit Atau kalau misalnya ada yang Mungkin ikut-ikutan lazada gitu So lorikit ini Ini akan mempercantik Fitur tampilan produk kalian teman-teman Jadi ini yang disebut Kalau aku sama tim aku Sebenarnya ini visual merchandise Jadi Pengaplikasian secara visual Jadi orang lain tuh Yang tadinya gak seneng Lihat produk ini Ternyata lihat visualnya secara menarik Akhirnya ingin beli Nah itu fungsi lorikit di lazada teman-teman Kita harus mendekor sedemikian rupa Sebagus mungkin produk kita Di upload sampai nilainya sempurna Ada fitur Menggunakan lorikit di lazada Dan ini kayaknya gak ada deh Di marketplace lain Setelah ya yang aku tahu gitu Setelah aku coba juga gitu Dan aku akan ajarin ke teman-teman Cara pakai lorikit gitu ya So oke teman-teman Tinggal masuk dulu ke lazadanya ya Oke ini cuma gambaran aja Kita akan masuk ke akun lazada aku Coba Nah ini toko aku yang takahiro ya Bukan nugerah printing gitu Gapapa deh Sama aja karena yang nugerah printing Aku belum ini ya Nah bisa lihat ya teman-teman Di nugerah Di takahiro shopu yaudah Alhamdulillah Omsetnya juga Tembusnya Diangkat tidak terus Tiap hari Kayak hari pertama Penjualannya aku Kasih lihat dulu sedikit ya Terus kesehatan tokonya Aku tutup Aku sensor Karena Bekas flash sale Jadi kenapa penalti agak gede gitu Jadi disini aku lihat Bisnis analisis Nah kita lihat disini Ini traffic kemarin Aku dapat penjualan Hampir 3 juta gitu Lumayan lah Dan Semenjak kemarin Pernah penalti jadi ya aku level turun Jadi level 4 Karena penurunan traffic juga ya Ini bahaya banget Nanti akan aku jelasin tentang Bahaya-bahaya Poin penalti itu next video aja ya So oke Langsung aja kita masuk ke Product teman-teman Ini kita klik product Lalu kita Tambah product ya Sini Nah Sini aku akan Ajarin ke teman-teman Cara menggunakan lori kit ya Oke kita upload dulu nih Barang apa yang akan kita upload Aku lupa ya Nah untuk skornya itu Teman-teman bisa lihat Di sebelah kanan ini Ini ada skor konten Nah jadi kalau Nilai konten kita Atau nilai produk kita Bagus Nah skor kontennya itu Bakal Sempurna Nah jadi itu bisa Nengkatin traffic Apa Traffic kunjungan Toko teman-teman Jadi kayak Misalnya teman-teman jual Apa ya Kayak Barang-barang baju Kayak gitu Nah terus Teman-teman Masukin kayak Skor konten itu Bagus Sempurna gitu Jadi Yang tadinya Ada skornya yang jelek Di bawah Terus belum ada rating Nah teman-teman punya Skor konten yang sempurna Nah si produk teman-teman itu Ada di atasnya gitu Jadi lebih mudah juga Dicari sama Apa Konsumen gitu Atau yang mencari produknya Oke kita coba ya Nah disini aku akan Masukin Poster Token Avenger Nah ini kita upload dulu Untuk main produknya gitu Nah ini ada slide Terakhir Slider ini aku udah bikin Coba aku masukin dulu Ini aja deh ya Oke Nah ini kita cara bikin Skornya bagus ya Menggunakan Lorikid gitu Kita masukin dulu Nah sambil nunggu Kita upload Bikin juga Jadul produknya Yang menarik ya Jadi yang kompeten Karena Di nama produk Di Lazada itu Bisa sampai Penuh banget Bisa sampai 255 keyword gitu Nah maksudnya 255 ini tuh maksimal Jadi Bukan berarti teman-teman Bikin judul tuh Harus 255 kata gitu Enggak Jadi Kita bikin aja Semaksimal mungkin Atau sebagus mungkin Dan juga Yang kompetitif Untuk penulisan namanya Disini karena aku Ini poster dinding Nah Poster dinding itu Identik dengan Bahasa lain Atau nama lainnya Waldekor gitu ya Jadi kita ketik aja Nama lainnya Waldekor Lalu kita kasih slash Poster dinding Nah baru aja Disini udah cukup ya Waldekor atau poster dinding Lalu teman-teman punya Barang yang sama Untuk yang jualan Waldekor gitu Bisa tambahin juga Menggunakan hiasan dinding Atau lukisan Terserah ya Nah disini aku bikin aja Waldekor Atau poster dinding Lalu kita Tulis juga di judulnya Kayak Apa sih yang kita bikin itu Misalnya kalau teman-teman Jual poster dinding Atau waldekor Kaligrafi Tulis aja Kaligrafi Arab Atau apa gitu Karena Aku disini jualnya Poster dinding Atau waldekor anime Kita tulis dulu nih Kategorinya anime Lalu nah ini serinya Seri apa nih Nah kalau misalnya serinya Tokio Revenger Aku tulis aja disini Tokio Revenger Ini biar lebih Kompetitif Gitu untuk kata-katanya Kalau misalnya teman-teman Ada yang jual Waldekor Apa ya Kayak K-pop Segala macam Tinggal teman-teman Tulis gitu Kayak Poster Hiasan dinding K-pop Terus kayak Spesifik Spesifiknya Ini tuh Karakternya siapa Atau grupnya siapa Kalau misalnya BTS Atau EXO Atau apapun Masukin aja Jadi orang-orang tuh Ketika nyari merchandise Yang berbau BTS EXO Atau apapun Itu masuk Nah oke Disini kita masukin aja Poster dinding Tokio Revenger Apa ya Waldekor Poster dinding Anime Tokio Revenger Of Poster dinding Susun Susun Nah Kita coba Disini Terlalu gede Fanya Kita coba Masukin aja Yang kecilnya Slide Sistem error Sistem error Sistem error Sistem error Sistem error Kok error Sistem Ini kenapa Oh iya Lajada Coba Gak bisa ya Kayaknya file-nya error Kita coba Beberapa lagi Bisa gak ya Coba lagi Ini gedean 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 Jadi Produknya Gedean 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 kalau ada sih serta kainnya video kecilnya ya kalau nggak salahnya bisa sih coba tambahin lagi eh mau duplikat nah lalu disini kalau misalnya kalian masukin kategori pasti ada rekomendasi kategori nah disini kalian pilih aja yang spesifik itu kategorinya misalnya nih aku disini aku masukin lampu dan dekorasi rumah hiasan dinding nah jadi teman-teman jangan masukin pijam atau aksesoris ya atau apa ya Hai aja masuk ke ini jangan deh jangan deh kalau temen-temen jualannya jadi yang paling spesifik gimana diantara hiasan dinding lukisan dan bingkai koleksi atau aksesoris hiasan Nah kalau aku ini bakalan masuk ke hiasan dinding Kenapa karena ini enggak dilukis gitu ya kalau lukisan dan bingkai mungkin kayak ada framenya gitu karena ini enggak ada framenya cuman alas kayu doang jadi aku masukin diantara hiasan dinding Hai Oke nah disini sekolah kita udah berubah jadi rendah masih merah ya jadi tadi ada nggak ada sekarang ada levelnya maju dikit Oke disini URL videonya karena aku udah pernah bikin kontennya di YouTube kalau teman-teman enggak ada ya kalau bisa bikin kontennya di tiktok tempat yang lebih simpel gitu kan selesai nih Hai nah ini karena aku pernah bikin teman-teman jadi aku akan masukin URL yang ini ya di YouTube aku us-us ngeblur gitu kita masuk copy URL-nya link-nya lalu kita pasti di sini coba enter biasanya ada semua join ada ya ini Oke kalau teman-teman disini punya gambar untuk dipamerkan ini rasio nya 1 banding 1 nya lebih bagus juga kalau enggak ada jadi enggak usah kalau teman-teman coba silahkan jadi upload gambarnya bentuknya kotak deh misalnya kayak ini bisa deh kayaknya coba ya Eh ini 3MB bisa ngasih Hai saya coba Oke sambil nunggu maksudnya kita disini spesifikasinya isi juga Oh nggak bisa ya terlalu gede Oke disini kita kalau misalnya tentang produknya nggak ada merek nggak usah tambah merek jadi set sebagai tidak ada merek kalau teman-teman ada merek atau jadi reseller penjualan barang-barang yang berada brandnya silahkan masukkan mereknya gitu nah disini keynya kita lihat ya nih kayak style-nya mau masuk ke kemana nih kita tuh nih kalau misalnya aku mau cek apa ya Hai hafer maja industrial glamour Hai ini kita pilih aja bebas ya bahannya kita pilih kayu ada kita pilih kayu nah sekolah kita nambah lagi terus kita si varian nah karena disini variannya ada lima jadi aku bakal masukin semuanya gitu tambah varian disini variannya tuh mod model ya aku menonton kalau yang jual barang lain yang banyak modelnya ini tambah juga variannya dan usahain di setiap variannya itu ada fotonya itu bisa bikin skor konten kalian bagus gitu dan sini aku akan jadi ngajarin lagi upload produk terlihat nggak apa-apa gitu aku akan ngajarin produknya biar skornya bagus itu di sini tiang tinggal kita musikin varian-variannya misalnya di sini variannya model 1 kita isi lagi sih model 2 sini kita pilih model 3 model 4 model 5 nah kalau udah kayak gini model 12345 lalu kita pilih disininya nih seperti biasa ini harganya misalnya kita mau kasih harga normal dunia atau harga up dulu nanti kita akan bikin harga diskonnya harga ini kita atau aku isi Rp50.000 misalkan ya terserah nah harga diskon ini adalah harga yang nanti akan tampil utama jadi harga yang kita up harga yang udah kita kurangi nanti harga informasi atau harga harga pertama info harga pertama nanti akan ada coret gitu nah jadi harga diskon yang akan tampil sini aku harga diskonnya Rp35.000 eh oh iya gini nah lalu stoknya di gudangnya tuh ada misalnya 100 terapkan semua nah SKU penjual juga penting ya jadi ini untuk memberitahu kode-kode kodenya gitu kode dari barang kita atau stock keeping unitnya kalau masalah namanya tuh nah di sini kita masukin juga kode-kode seler-seller sekolahnya sesuai model aja gitu kayak di sini aku sekolahnya kayak model underscore satu gitu aja kita isi lagi model underscore dua Hai lagi model underscore tiga model underscore empat model underscore lima nah sini ya terus kita coba nah nah tambah gambar maksimal 8 gambar untuk masing-masing varian kita centang di sini nah lalu kita pilih unggah di sini ini bakal memperbaiki skor konten produk yang masih orangnya nah ini perlu diperbaiki gitu jadi skor kita masih bisa di-upload cuman perlu diperbaiki untuk skor kontennya gitu oke kita unggah untuk model satu kita pilih ini karena aku udah bikin ya 1212 gitu jadi ketika ada yang beli tuh udah tinggal print gambarnya lebih mudah 2 dan pastiin kayak untuk nama varianya itu atau nama kode skownya sama dengan produknya gitu ya kita unggah lagi jadi di pas nambah gambar ini kalian nggak bisa apa eh cuma satu produk aja atau satu varian dikasih gambar jadi semua varian tuh harus dikasih gambar sampai 5 model gitu ya ini juga tiga jadi kalau misalnya cuman ada kurang dari 5 yang dua gambarnya itu bakal kalau ditolak lah kalian produknya gagal upload gitu sini kita juga model ke-4 ini juga udah model ke-5 nya kalau udah 5 udah nggak akan merah kayak gini gitu tunggu dulu nah oke ini semua limanya udah di-upload dan warnanya jadi biru nggak merah lagi gitu ya tadi background ininya berarti ini udah sukses gitu nah sekarang kita isi nih kita tadi biasanya kalau kemarin atau teman-teman mungkin isinya atau ngisi deskripsi biasa aja kayak gini tapi teman-teman nggak klik lori kit ini gitu nah mungkin teman-teman kayak pertama lihat ini bingung banget cara pakai lori kit gimana gitu ya nah sebenarnya lori kit itu gampang banget cara pakainya dan ini kayak di market selain belum ada fitur seperti ini walaupun ada aku nggak tahu namanya gitu ya dan kurang efektif dan ini sangat efektif di lazada gitu dan produk aku hampir semuanya pakai lori kit gitu teman-teman kalau misalnya teman-teman cuman pakai teks kayak gini doangnya ini ada di market selain juga untuk deskripsi panjang seperti ini tapi untuk template lori kit untuk tampilan seperti website dan landing page itu hanya ada di lori kit lazada gitu wih keren dong ya lazada gitu nah disini ada teman-teman bisa tambah atau menggunakan template template yang sudah ada di sini ada apli template gitu nah ini ada tiga template yang biasa banyak orang gunakan terserah mau mengedek sendiri atau menggunakan kreatifitasnya sendiri untuk penatakan tata letak gambar dan juga deskripsi atau tulisan-tulisannya kalau misalnya kebingungan belum jago belum terlalu jago atau teman-teman jarang banget bikin copywriting atau nggak pernah atau bukan anak blogger segala macam gitu itu bisa pakai dulu template yang sudah disediakan sama lazada gitu kalau misalnya teman-teman teman-teman biasa aja terus belum kepikiran desain template yang bagus tonton ya apa bedanya sama teksnya seperti ini yang panjang tapi kalau teman-teman lebih pengen lebih berbeda lebih berbeda tentunya untuk tampilan produk dan kontennya di lori kit ini atau ketika teman produk teman-teman ada yang klik itu tampilannya bakal berbeda tentang bisa menggunakan lori kit ini dan aku akan saranin tentang menggunakan template nya ya terserah sih tergantung kebutuhan gitu kalau aku pakai yang mana ya ini untuk waju sih tapi biasanya karena di kita lihat ada informasi enggak boleh disetrika enggak boleh cuci pakai mesin cuci itu enggak boleh dipakai pemutih gitu kan ada juga untuk template untuk baterai ya atau ada unlock phone terus ada juga ini nah biasanya kalau untuk barang-barang yang enggak termasuk gadget enggak termasuk pakaian itu masuk ke yang sebelah sini sih aku saranin tapi kalau teman-teman mau cobain silahkan pakai yang mana aja aku akan coba pakai yang ini ya Oke kita dulu nah oke di sini kita pilih ya Nah ini tinggal klik aja seperti ini kita klik lalu kita hapus nah kalau nggak dihapus juga bisa di klik disini ubah konten jadi ini template-nya tinggal kalian berubah aja gitu tuh tinggal di klik udah diganti unggah baru ada duplikat gitu kan tuh ini kayak tampilan lori kit seperti ini nah buat teman-teman yang pernah belum pernah bikin lori kit seperti ini ada member-member aku yang kayak jualan lensa ya untuk Toko Deana ada juga member aku yang jualan poster dinding sama kayak aku gitu kan ada juga mungkin yang jualan baju gitu kan silahkan digunakan lori kitnya nah jadi ini bakal bagus banget untuk penggunaan dan teman-teman akan mendapatkan traffic lebih menggunakan lori kit aku saranin harus pakai ini gitu ya oke di sini tinggal klik aja disini lalu kita ganti gambarnya atau kita hapus seperti ini atau gini tambah atau text atau gambar baru klik aja disini dan sini untuk penambahan gambar nah kita bisa menggunakan teman-teman tetap seperti ini kalau misalnya disini kita unggah baru kalau nonton mau menggunakan template yang sama gitu kita klik unggah ya jangan coba yang ini deh kayaknya keren coba ya kalau bagus atau enggak enggak sukses atau enggak sukses nah eh udah deh coba nambar baru aja ya Hey Oh iya teman-teman sorry banget Kayaknya jadi Biasanya gak boleh tergambar lebih dari 2 MB Jadi kalau misalnya 3 MB Langsung ditolak Ini kayaknya tadi juga sukses terus Jadi buat teman-teman yang punya katalog produk Atau gambarnya kualitasnya gede Itu tolong di trace dulu Atau di compress dulu ya Biar kecil Atau di resize biar lebih kecil perannya Oke Coba ya Ini juga kurang dari 3 MB Udah berat banget gitu ya Nah Kayak gini ya Contoh aja ya teman-teman Tinggal kreatifin aja Ini aku cuma ngasih contoh doang ya Kalau gak teman-teman ini jelek ya Gak apa-apa Aku udah ngasih contoh doang ya Oke disini udah selesai Lalu Nah disini di akhirnya kita bisa kasih lagi Apa Gambar Kalau bisa teman-teman gak mau Tinggal hapus aja Nah Ini juga kita bisa kasih kesini Set Atau gak Disini bisa deh Tambah gambar Coba ya Coba ya Bisa gak Bisa deh Nah Disini Sampai Jangan beremem gitu ya Teman-teman tinggal ganti aja Namanya Misalnya Information Material Atau bahan Nah Nah gini Bahannya kita gunakan Kayu MDF 6 Nah Kita geser lagi Disini kita pakai laminais atau enggak gitu Ini dengan finish ya Bahan Lalu juga Apa ya Oh bahan kertas Apalama sih Bisa gak sih ini Enggak Gagal ya Kayaknya Emang fan nya rusak deh Coba yang ini Nah bisa ya Nah disini ada Ini kayaknya cocok deh Set Nah Kayak gini Nah ini buat ngasih informasi gitu ya Nah ini finish nya Dan ini kita ganti aja Kayak bahan kertas Dursus Harusnya panjang ya Selain template Tapi gak apa Ini buat contoh aja ya Kalau misalnya kita Maksain tarik kayak gini Ya jadinya gepeng gitu Kayaknya Coba aku Beli lagi deh Yang gak habis Nah oke Nah oke Kayak gini ya Nah contoh-contohnya gitu Ini bagus ya Tampilannya gitu Kayak keren banget sih Ini udah tersusun Untuk konten Lorykit nya gitu tuh Keren ya Kalau aku karena Tuh Bagus banget sih Tampilannya gitu Ini buat contoh aja Kalau temen-temen pengen Ngedekor sebagus mungkin Ketika Informasinya Bagus lah Pokoknya segala macam Ini langsung Kayak Yang tadinya gak mau beli Jadi beli gitu Karena liat Lorykit nya Atau tampilannya Landing page nya Kayak gini gitu Pasti bagus banget Silahkan temen-temen Atur aja kayak Foto-fotonya Disiapin gitu kan Terus copywriting nya Juga disiapin gitu kan Nah aku semangat sini Close aja sih Apa lagi ya Aku butuh ya Kayaknya gak ada Nah seperti ini ya Contoh detailnya Kita bisa bikin text Nah disini kita Harus jago copywriting nya Biar kayak detailnya Kelihatan banget gitu Oke disini aku coba Copywriting nya Wall dekor Poster Susun dinding Nah seperti ini Kita bikin copywriting nya Semenarik mungkin ya Ini kebawahan Ini agak Ini agak Ini tersusun Sebalik semungkin ya Pokoknya juga bisa Kita ganti Lalu juga bisa Kita Gedein juga Ball Seperti ini Kalau misalkan Biasa kegedean Text nya Kita kecilin Terus nanti Atur ya Jadi Orang tuh Betah banget Lihat produk kalian Terus nanti jadi kayak dikasih penjelasan sedetail banget gitu ya kayak gini nah oke nah ini udah selesai cuman ada satu lagi nih yang perlu Tonton tahu jadi disini bisa kita ganti warna aku lupa jadi klik aja disininya kita klik disini kita pilih warna nih kalau Tonton pengen warnanya rubah kayak warna hitam atau merah terserah tuh begini tentu warna apa nih tuh pengen warna apa ini kan biru tuh ya kalau putih-putih aja gitu nah jadi kalau Tonton pengen si page-nya atau si landing page kayak gini atau lori kit yang lebih tepatnya lori kitnya pengen berwarna tinggal disini ubah warnanya yang warna apa sih tuh ada master ada hitam ada hijau silahkan terserah teman-teman kalau tonton punya warna spesifik dengan tokonya misalnya temen-temen apa yang ikutin lazada gitu warnanya agak keungguan atau biru gitu ya bisa gitu bisa kalau misalnya udah ya udah tinggal kita save atau simpan disini kita baca dulu disini lori kit nah aku lupa baca ini selamat datang di lori kit fitur untuk mendekodasikan deskripsi produk deskripsi produk yang menarik dengan lori kit dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli hingga 30% lebih besar jadi pengaruh lori kit itu adalah bukan ada pengaruh pengaruh lori kit itu bisa mempengaruhi pelanggan untuk membeli hingga 30% jadi kayak selain fotonya foto produknya bagus lori kit juga mempengaruhi sampai 30% jadi betapa pentingnya banget sih lori kit ini buat teman-teman biar bisa pecah telur gitu ya dan buat teman-teman yang kayaknya tadi ah nggak usah pakai lori kit juga biasa bisa upload nah itu coba di rumah mindset dan pola pikirnya bahwa lori kit lazada itu sangatlah penting teman-teman kalau misalnya udah bisa aja klik simpan seperti ini jadi kita akan coba lihat hasilnya ya lagi bikin konten ini apa ke sana ke ibu nah oke di sini lori kitnya udah teman-teman udah dibikin ya lalu kita pilih lagi ini beratnya nah beratnya tuh berapa ya kalau misalnya aku tuh 1,1 kilo oke paketnya ukurannya jumlah 40 kali 20 kali 10 cm nah skor kita berubah menjadi sempurna gitu kalau misalnya kita coba kosongin lagi tadi nah kita lihat skor skor konten kita perlu diperbaiki gitu karena tadi lori kit itu sangat berpengaruh dan kita kilauannya juga harus diisi yang paling penting lori kit ini sih teman-teman biar nah skor kita masih perlu diperbaiki atau belum cukup bagus ya ini hampir sedikit lagi nah kalau misalnya kita isi terakhir nih kayak tinggi ya 10 kita lihat skornya ya aku isi tadi 10 set nah skor kita udah sempurna ini udah hijau dan trafik kalian lihat siap-siap aja banyak pengunjungnya ketika skor konten kalian udah sempurna gitu simpan dan tampilkan duduk nah oke tinggal kita klik manajemen komoditas ya kita akan lihat produknya setelah kita upload atau kita bikin lori kit gitu ya aku coba nah ini ada sangat baik ya tuh produk-produk aku upload sangat baik ada juga yang perlu diperbaiki teman-teman waduh oke kita klik disini ya wall dekor pakai revender ini akan langsung masuk ke tampilannya ya tampilan produk kita seperti apa nah oke seperti ini dan juga ada videonya teman-teman karena kita tadi masukin link YouTube aku ya kalau misalnya kita klik itu akan diarahin gitu nah teman-teman juga bisa masukin link tiktoknya kalau teman-teman kayak nggak punya video-video durasi panjang tiktok juga udah cukup sih sebenarnya 1 menit atau 16 detik 17 detik itu buat mendeskripsikan kayak live produk kalian gitu kita akan coba nah jadi kalau misalnya kayak gini kita coba klik ya nah disini aku ada tutorialnya tuh cara pembuatannya juga terus mendeskripsikan seperti seperti apa gitu kayak gini ini udah masuknya videonya berarti ya nah kayak gini terus kayak nih video foto lainnya juga udah tampil nah tuh disini lori kit kita nih detail produk dari wall dekor atau poster ini susun angin Tokyo revender tuh kayak gini nih aja tampilannya tuh kayak gini ini kayak landing page banget tuh bagus banget jadi kayak tonton yang nggak punya website kenang aja gitu di Lazada udah fitunya udah oke banget sebenarnya kayak gini jadi kayak orang tuh betah banget ketika set baca-baca atau klik scroll kebawah ih produknya bagus lori kitnya juga udah bagus tampilannya sehingga orang tuh betah banget di toko kalian tuh kayak tersusun rapih banget lihat tokonya gitu itu salah satu yang aku terapin di taklil aku pasti pakai lori kit temen-temen karena is the best banget gitu lori kit seperti ini jadi teman-teman ya aku yakin bisa lebih kreatif dari aku terserah teman-teman cara mendekornya seperti apa dan ini sangat penting banget untuk penggunaan lori kit untuk menambahkan skor produk dan juga penambahan traffic gitu oke kayak gitu aja deh thank you banget yang udah nonton kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya dan teman-teman yang belum join ke grup telegram aku silahkan join dan kita akan sharing aja diskusi kalau teman-teman ada kesulitan di grup jangan sungguhan untuk bertanya di telegram aku cantumin linknya di deskripsi oke sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah salamat menikmati Terima kasih.